Seorang ibu rumah tangga di Tasikmalaya sukses dalam budidaya dua jenis lebah madu. Madu hasil budidayanya dijual hingga luar Jawa. Omsetnya pun mencapai 60 juta rupiah per bulan. Kini, selain produksi madu, ia juga mengembangkan terapi sengat lebah madu. Dede Yanti, warga kampung Pangkalan, Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya adalah seorang ibu rumah tangga yang sukses menggeluti usaha budidaya lebah madu. Dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya, Dede mengembangkan budidaya dua jenis lebah madu, yaitu lebah lanceng tewel atau lebah lokal dan lebah madu biasa dalam bahasa latinnya, apis cerana yang ukurannya lebih besar. Untuk produksi budidaya lebah madu ini tidak sulit, cukup dengan menanam sebanyak-banyaknya bunga di sekitar lokasi budidaya, terutama sejenis bunga matahari. Dalam satu bulan, Dede bisa dua kali memanen madu dengan hasil panen mencapai 4 sampai 5 kuintal. Dari satu kuintal, bisa dikemas menjadi 100 botol dengan isi 1 liter per botol. Harga madu dari kedua jenis lebah ini berbeda. Untuk lebah lokal atau lanceng tewel, satu liter dijual 400 ribu rupiah, sementara lebah biasa 150 ribu rupiah per liter. Dalam satu bulan, omset penjualan bisa mencapai 60 juta rupiah. Kebanyakan pemesan dari luar kota, bahkan luar pulau Jawa seperti Bali, Lombok, dan kota lainnya. Semakin hari, pesanan semakin tinggi hingga tidak sanggup terlayani. Awalnya cuma iseng karena butuh tadinya. Terus ini ternyata berhasil, Alhamdulillah sampai sekarang kebutuhan keluarga bisa tercukupi. Dan sekarang Alhamdulillah pemasarannya sudah meluas. Sementara itu, selain membeli madu dari hasil budidayanya, kini tidak sedikit warga sekitar Tasikmalaya yang datang untuk minta diterapi sangat lebah yang diakini bisa menyembuhkan rematik, encok, dan pegalinu. Awalnya, Budedeh diminta seorang pelanggan untuk menyengatkan lebah ke bagian tubuhnya yang menderita rematik. Akhirnya, informasi tersebar cepat hingga banyak yang datang minta diterapi. Masih tahu, teman, bahwa di sini ada huidaya lebah. Jadi ada beberapa macam lebah. Tapi kebetulan mungkin saya minta bonus buat disengat sama lebah. Banyak yang bilang dan banyak yang sudah mengalami disengat lebah bisa menyembuhkan sebangsa penyakit temati, encok, makanya saya nyoba. Namun, meski terapi sengat lebah mulai banyak diminati, Dede mengaku lebih tertarik untuk mengembangkan usaha madu lebah dan memperbanyak kelompok-kelompok binaan agar bisa membantu dan meningkatkan tara perekonomian ibu-ibu rumah tangga seperti dirinya. Oge Fatul Zaman, Tasikmalaya. Terima kasih telah menonton!